A'udzubillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kemarin pada eranya Jokowi Atau pemilu pada tahun 2019 Itu ada sekitar 700 lebih atau 800 Begitu anggota KPPS Meninggal Disitu beredar banyak isu teman-teman Tetapi saya tidak mau membahas itu Karena apa? Di pemilu tahun 2024 ini Juga ada puluhan petugas KPPS Yang juga meninggal Saya sampai heran Kenapa anggota KPPS ini Harus meninggal gitu ya Memang selain itu adalah ajal Tetapi kenapa bisa serentak gitu Serentak anggota KPPS ini meninggal Apakah ada sangkut pautnya dengan kesehatan Ataukah ada sangkut pautnya Dengan terlalu beratnya tugas KPPS ini Disini sampai saya riset Apa dan bagaimana tugas-tugas KPPS ini Sampai-sampai mereka ini bisa meninggal Dan apakah petugas KPPS ini Meninggal hanya di era tahun 2024 Dan juga tahun 2019 Apakah di tahun 2014, 2009, 2004 Apakah ada juga? Nanti kita akan telusuri berita-beritanya Tetapi yang pertama kita bahas Mengenai beberapa anggota KPPS Yang tahun 2024 ini Meninggal dunia karena kerelahan Disini saya mengambil beritanya dari Kompas.com Yaitu KPU sekitar 23 KPPS Meninggal usai bertugas di pemilu 2024 Dan 2.878 orang lainnya sakit Saya heran ini Bener-bener heran Kenapa petugas KPPS ini Sampai meninggal Dan jumlahnya tidak sedikit Kalau 1 atau 2 orang mungkin wajar Karena mungkin kesehatannya Dan usianya juga Tetapi sampai 23 Dan pada tahun 2019 Sampai ratusan orang yang meninggal Serentak ya Ada apa? Kita baca disini Jakarta Kompas.com Komisi Pemilihan Umum KPU Mencatat 35 orang meninggal Udah bukan 25 berarti Disini 23 Sedangkan disini ditulis 35 orang meninggal Setelah menjalankan tugas Dalam proses penghitungan suara Pada pemilihan umum 2024 Ketua KPWRI Hashim Asyari Mengungkapkan Dari 35 orang Yang meninggal 23 diantaranya Anggota adalah Kelompok Penyelenggara Penghitungan Suara KPPS KPPS meninggal dunia Sebanyak 23 orang Kata Hashim Asyari Dalam keterangan tertulis Tak hanya petugas KPPS 3 penitia penghitungan suara lainnya Dan 9 petugas Perlindungan Masyarakat Limnas Juga wafat Usai bertugas di pemilu Allah Bagaimana? Kronologinya bagaimana ini? Apakah karena kelelahan? Efek kelelahan meninggal? Mulai kapan ada orang Kelelahan meninggal? Dehidrasi gitu Meninggal Apakah dijaga itu Asupan vitaminnya Minumnya Makannya Sampai kelelahan dan meninggal? Selain meninggal dunia KPU juga mencatat Ada sebanyak 3.909 orang Yang sakit Usai mengawal perhitungan suara Mereka yang sakit Terdiri dari 119 penitia pemilihan Kecamatan 596 KPPS 2.878 KPPS Dan 316 petugas Limnas Informasi puluhan orang Meninggal dunia Dan ribuan orang sakit Setelah bertugas Di pemilu ini Diketahui dari Data kematian dan sakit Badan Ad HOC Periode 14-15 Februari 2024 Di seluruh Indonesia Waduh Heran Heran Kenapa pekerjaan seperti ini Sampai mengakibatkan Hilangnya nyawa Pekerjaan seperti ini Sampai menghilangkan nyawa Apa tenaganya kurang? Harusnya Kalau memang pekerjaannya Seberat itu Harus Sif Pagi Sampai jam 1 siang Jam 1 siang Sampai maghrib Beda-beda orang Jadi mereka Jangankan kerja ini Jadi security saja Sif-sifan teman-teman Makanya gak ada yang meninggal Security gak ada yang meninggal Meskipun begadang semalaman Karena apa? Dia siangnya tidur Dan di siang harinya Ada security yang lain Ini KPPS meninggal ini Gimana nih ceritanya nih? Kalau kita Mempelajari ini Tugas masing-masing Anggota KPPS 1-7 pada milu 2024 Bang Kasar Kelompok penyelenggara Pemungutan suara KPS Merupakan sekelompok orang Yang akan bertugas Untuk melaksanakan Pemungutan suara Di tempat Pemungutan suara Lantas apa saja Masing-masing anggotanya Sebagai informasi Anggota KPPS Yang telah ditetapkan Akan dilantik Secara serentak Pada hari ini Setelah dilantik Mereka akan mulai Untuk melaksanakan Tugasnya masing-masing Hingga 25 Februari Katanya mereka ini Juga di tes kesehatan Di tes kesehatan Di tes juga Apakah ada Penyakit bawaan Yang berbahaya Dan lain sebagainya Setelah menjalani tes ini Dan mereka lulus Mereka sudah bertugas Sudah di tes kesehatan Sudah di tes penyakitnya Setelah lolos Meninggal Coba kita baca Tugas masing-masing Tugas ketua KPPS Mengumumkan hari Ketua umumnya Hanya mengumumkan Tanggal dan waktu Pelaksanaan Serta Memberikan suara Kepada pemilik Yang terdaftar Menjelaskan Kedudukan dan tugas Masing-masing Membuka rapat Pemungutan suara Tepat pada pukul 7 Menandatangani Surat suara Memberikan 4 jenis Surat suara Kepada pemilih Terus Dan lain sebagainya Menyerahkan Sampai menyerahkan Kotak suara Jadi dari mengumumkan Sampai menyerahkan Terus Tugas anggota KPPS Kedua dan ketiga Mengisi nama Kecamatan Nama desa Kelurahan Dan nomor TPS Pada surat suara Memberikan surat suara Yang telah diisi Nama kecamatan Nama desa Kelurahan Dan lain-lainnya Mencatat jumlah Surat suara Yang diumumkan Oleh ketua KPPS Membuka surat suara Satu persatu Mengisi formulir Berita acara Pemungutan Dan perhitungan suara Di tempat Pemungutan suara Ternyata tugasnya Coba sesimpel ini Sesimpel ini Coba baca Sampai kecapean Dan meninggal Harusnya kalau memang Sudah sedemikian berat Kalau menurut saya Ini tidak berat Kalau dikerjakan Secara gotong royong Apakah yang mengerjakan Sedikit Sampai kecapean Begadang Kurang makan Kurang vitamin Allah Terus tugas anggota KPPS keempat Menjaga ketertiban Jika di TWS Tersebut Tidak ada petugas linmas Ada petugas linmas Juga ada yang meninggal Teman-teman Allah Jadi sebenarnya Tugas mereka ini Tidaklah begitu berat Ya Cuma saja Ngitung-ngitung Apa kotak suara Surat suara Dibaca Ditulis Di input Dan lain sebagainya Apakah dengan tugas Sedemikian rupa Bisa menyebutkan kematian Ada juga beberapa dokter Yang heran Teman-teman Setelah banyak dokter Yang juga heran Dengan fenomena ini Saya juga ingin meriset Apakah di tahun Pilpres sebelumnya Ada juga fenomena Seperti ini Meninggalnya Anggota KPPS ini Coba kita Cari pada tahun KPPS Meninggal Dunia Setelah Bertugas Tahun 2014 Misalkan Ya Tak lama setelah Diperiksa Petugas kesejaan Kondisinya semakin Kritis Hingga akhirnya Mengimbuskan Napas terakhir Almarhum Setriawan Diketahui bertugas Sebagai KPPS Di tempat Pemungutan suara TPS 86 Pada tahun berapa ini Oh 2024 Saya nyari-nyari Di tahun 2014 Teman-teman Angka kematian Petugas KPPS Milu 2014 Coba kita Lihat Apakah Sebanyak itu Angka kematian Petugas KPPS Pemilu 2014 Jauh lebih tinggi Dibandingkan Pemilu 2011 Oh Jadi memang Meninggal Teman-teman Ada yang meninggal Berapa Kira-kira Tahun 2014 Jumlah KPPS Meninggal Sebanyak 114 Orang Jadi Setiap Pemilu Pasti ada orang Meninggal Meninggal Bertugas Allah Itu bagaimana Hukumnya itu Sementara jumlah Petugas KPPS Yang bertugas Sebanyak 3.348 Orang Dari total 478.000 Jumlah TPS Dengan demikian Angka kematian Petugas KPPS Yang bertugas Di TPS Adalah Sebesar 0.004 Persen Angka Ini menunjukkan Bahwa 4 orang Dari 100.000 Petugas KPPS Meninggal Di tahun 2014 Berarti Di tahun 2014 Juga ada Kalau di tahun 2009 Ada Nggak 2009 27 Dari tahun Bapak Oke Tidak ada ya Teman-teman Atau Beritanya Tidak di input Belum Ketemu Jadi untuk Tahun 2009 Tidak Ditemukan Tetapi Pada tahun 2014 19 Dan 2024 Itu Banyak Yang meninggal Memakan Korban Sampai-sampai Memakan Korban 10 tahun Terakhir Ini Memakan Korban Kenapa Sampai Sedemikian Rupa Harusnya Kalau memang Tugas KPPS Ini Sulit Tugas KPPS Ini Berat Bagi Mereka Harusnya Mereka Itu Menyediakan KPPS Lebih Banyak Lagi Misalkan Tahun Kemarin 400.000 Maka Untuk Menghindari Adanya Jumlah Kematian Yang Seperti Ini Dinaikkan Sampai Berapa Dua Kali Lipat Agar Apa Agar Paginya Ini Dan Terus Malam Ini Saya Berduka Cita Kepada Orang Kawan Yang Sedang Bertugas Ini Dan Mereka Mendapati Ajal Saat Bertugas Seperti Ini Mudah Mudahan Amal Baiknya Diterima Oleh Allah Serta Dosa Dan Kesalahannya Bisa Diampuni Dan Beserta Keluarga Yang Ditinggalkan Semoga Diberikan Ketabahan Karena Apa Kematian Beliau Ini Ya Kematian Para Petugas KPPS Ini Justru Hanya Perihal Kelelahan Meninggal Capek Teman Teman Kalau Mau Dimasukkan Ke Akal Kurang Masuk Akal Karena Kalau Hanya Alasan Capek Lalu Meninggal Banyak Orang Kecapekan Kuli Kuli Bangunan Banyak Kecapekan Orang Orang Kantoran Yang Sehari Menghitung Akuntan Dan Sebagainya Mereka Juga Kecapekan Tapi Jarang Dari Mereka Yang Dikabarkan Meninggal Jarang Sekali Tetapi Kenapa Kecapekan Di KPPS Ini Harus Memakan Korban Ratusan Jiwa Bahkan Kalau Digabung Dari Tahun 2014 19 Dan 2024 Ribuan Ya Mungkin Sudah Ribuan Jiwa Yang Meninggal Karena Bertugas Mencatat Hasil Pemilu Bagaimana Kalau Menurut Kalian Saya Tidak Punya Banyak Teori Saya Tidak Punya Banyak Komentar Di Bagian Ini Hanya Saja Sedih Begitu Kalau